Kita masuk ke informasi terakhir tribunar, setelah hubungan asmarannya dengan pebulu tangkis Wajar Alvi yang dikabarkan kandas, Susan Sameh kembali menerima gosip soal percintaannya. Susan Sameh belakangan ini dikabarkan tengah dekat dengan musisi dan pemain film Al-Ghazali, di tengah keduanya yang sama-sama baru putus cinta. Susan Sameh mengakui kalau belakangan ini ia memang sedang dekat dengan Al-Ghazali. Wanita berusia 25 tahun itu tak bisa memastikan apakah kedekatannya dengan Al, berujung pada keduanya yang bisa saling menaruh perasaan dan bisa menjalin hubungan asmara. Mantan kekasih Billy Syah Putra itu merasa sosok Al adalah lelaki yang baik dan sehingga itu alasan Susan sering main bersama anak dari Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu beberapa hari belakangan ini. Kendati demikian, Susan Sameh tidak risih mengenai dirinya digosipkan tengah dekat dan memiliki hubungan lebih dari pertemanan bersama Al-Ghazali. Sebab Susan Sameh sadar hal tersebut adalah resiko yang ia hadapi selama menjadi seorang publik figur. Dan ada kabar juga katanya Kak Susan lagi dekat nih sama Al-Infonya, menanggapinya seperti apa sih Kakak Susan benarkah atau seperti apa gitu? Dekat maksudnya berarti punya hubungan yang spesial lebih dari teman gitu sama Al-Ghazali. Apa tuh? Bidai teman apaan? Benar gak sih Kak? Atau mungkin menanggapinya seperti apa? Kita teman, emang akhir-akhir ini kita sering main, sering jalan bareng, aku, Al, Jihan, El, kita lagi sering banget main bareng. Tapi risih gak sih kayak, maksudnya digosip-gosipin gitu sama Ang-Ghazali yang mungkin kan saat ini temannya, kita juga gak mau. Risih gak sih, risih gak sih gitu. Kalau dibilang risih sih enggak, karena kan itu haknya orang-orang Ang-Ghaz mau menjuruh-juruhin kita dengan siapa. Dan ini juga emang udah jadi resikonya kita gitu, orang-orang menjadi publik figur yang... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!